Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Barat menyebutkan penderita infeksi saluran penafasan akut atau ISPA terus meningkat. Hingga akhir September, lebih dari 9.000 warga terkena ISPA. Hingga hari ini tercatat 9.458 warga menderita ISPA. Jumlah ini berasal dari 14 kabupaten dan kota yang berada di Kalimantan Barat. Dari data terakhir menyebut kualitas udara yang buruk lantaran terpapar kabut asap jadi penyebab ribuan warga menderita ISPA. Dinas Kesehatan mengimbau warga mengurangi aktivitas luar ruang dan menggunakan penutup hidung jika melakukan aktivitas di luar ruang. Nah jadi untuk kasus ISPA di Kalimantan Barat ini pada minggu ke-38 itu berjumlah 9.458 kasus. Ini memang meningkat dari minggu sebelumnya yaitu minggu ke-37 sebesar 7.826. Di minggu ke-36 juga 6.959 kasus. Nah karena menurut BMKG itu mulai tanggal 22 September ini sudah musim hujan. Saya harapkan dengan musim hujan ini nanti kita semua harapkan agar nanti asap di Kalimantan Barat ini berkurang. Sehingga nanti minggu ke-3 minggu depan itu kita semua berharap bahwa kasus ISPA ini akan...